Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'lu Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rujyardi Yang akan memanihantum semuanya di 30 menit depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan, 3 pertanyaan Yang bersama dengan Para nosumber kita Yang kita kupas tuntas dari sudut penang agama Insyaallah Seperti biasa sahabat keluarga muslim Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sihat walafiat Semangat terus menjalani aktivitas Dan semangat terus untuk meningkatkan Ibadah dan keiman kita kepada Allah Dan jangan lupakan Sedekah ya Walaupun tidak dengan recehan Ataupun uang yang besar Jika tidak ada Maka bisa dengan senyuman Ya Karena tabas semuka fi wajahi Aqiqa laqa sotaqa Sedang menyembuh terhadap Saudara-saudara Mata sedekah Ya Ya sahabat keluarga muslim Di segmen pertama ini Kita akan membahas tentang Maharum ya Ini Maharum ini kan Lumayan Agak Bukan rumit juga sih Tapi memang Cukup Kompleks Kita membahasnya ya Namun seluruh saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan yang kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen Yang pertama ini Kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumussalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Ustadz Anak yang lahir di luar nikah Apakah mahrum Dengan ayah kandungnya Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 Ketika terjadi Perzinaan Perzinaan Antara Seorang laki-laki Dan perempuan Maka terkadang Ada anak yang lahir Apakah anak itu Biasanya kan Anak wanita Sehingga pertanyaannya tadi itu Apakah mahrum dengan ayahnya Maka kita katakan begini Ayah itu ada dua Ada ayah yang biologis Ada ayah yang syariat Kalau dia ayah biologis Belum tentu syariat Tapi kalau dia ayah syariat Tentu udah pasti biologis Begitu kira-kira Nah ketika anak itu Hadir dan lahir Dari jalan Perzinaan Maka itu bukan Bukan anak kandung Atau bukan Anak yang dinasabkan Kepada Ayahnya Maksudnya begini Anak yang Lahir dari Luar pernikahan Maka itu kan disebut Dengan anak zina Anak zina nasabnya Ke ibunya Bukan ke ayahnya Kalau orang akal-ngakal itu Soal lain itu Bainahu Bain Allah gitu kan Antara dia dan antara Allah Ngakal-ngakal Ini anak saya Dibuatnya Di kartu keluarganya Dan anak kandungnya Dan sebagainya Itu antara dia dan antara Allah Tapi hukum syariat begitu Bahwa memang Anak yang lahir Di luar dari pernikahan Yang syari Maka dia anak zina Anak zina itu Nasabnya ke ibunya Bukan ke ayahnya Itu satu hal Yang kedua Ayah itu tadi Kita katakan ada dua kan Ayah yang biologis Ini ayah biologis aja ini Ada ayah syariat Yang dia ada Ayah syari Dia adalah ayah Dan biologisnya juga dia Gitu kan Ini yang benar Jadi Kalau ayah yang syari Seperti ini Dia mahrum Tapi kalau ayah yang hanya biologis Makanya tidak mahrum Tidak mahrum kepada Meskipun yang Contoh ya Ada Ada si A dan si B ya Si A bersina dengan si B gitu kan Oke Lalu lahir anak Lalu mereka ini menikah gitu kan Lahir anak Lalu mereka ini menikah Apakah anak ini Kan itu dari dia Bibitnya dari si suami tadi Walaupun bibitnya Dari si suami tadi ini Tapi dalam pandangan syariah Dia hanya Ayah biologis Maka anak ini Tidak mahrum Sama Sama ayah Sama ayahnya ini Tidak mahrum Dan nanti tidak boleh jadi Wali bagi Baginya ketika dia menikah Ini kan sangat menyedihkan Ikhwati Fillah Oleh karena itu kita katakan bahwa Jangan sampai melakukan Perbuatan zina ini Yang kedua Kalau itu anak lahir Maka tidak mahrum Bagi ayahnya Dan dia tidak boleh menjadi Walinya Wallahu ta'ala Iya Syakran Jazakallah Khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah Ini teman-teman ya Yang mungkin Sangat perlu kita ketahui Bagaimana Ketika Ada sebuah Kejadian Atau Ya Peristiwa Dimana hamil Di luar nikah Nah Jadi ketika Ya mungkin Anaknya ketika sudah lahir Walaupun Kondisi orang tua Sudah menikah Ini si anak Misalnya kan perempuan Itu tidak mahrum Dengan bapak kandungnya Walaupun Walaupun Bapak sama maknya ini Sudah nikah ya Tapi kan udah Hamil duluan nih Sebelum sah ya Sebelum nikah Nah Tapi kalau nanti Misalnya anak keduanya Ketiga dan keempat Dan kelima Setelah memang udah sah Nah ini baru Mahram dengan bapaknya Kalau misalnya anak kedua Dan ketiga dan seterusnya Itu perempuan juga Gitu ya Tapi anak pertama ini yang Paling penting ya Teman-teman ya Statusnya seperti apa Jika memang dia anak perempuan Maka si bapak ini Tidak bisa Menjadi wali nikahnya Nanti ketika Si anak ini Mau menikah Dan anak yang pertama itu tadi Yang Apa namanya Anak yang di luar nikah tadi Itu nasabnya ke ibunya Bukan ke bapaknya Nah ini yang bahaya Teman-teman Jadi Ketidaktahuan Atau Mungkin tidak banyaknya Informasi seperti ini Jadi ketika Sudah dewasa Dinikahkan sama bapaknya Ini lebih bahaya lagi Pernikahan anaknya Sah atau enggak Nah itu jadi pertanyaan baru lagi Maka ini yang harus kita hati-hati Buat para orang tua Buat kita semuanya Kita jaga diri kita Kita jaga kehormatan kita Kehormatan kita Nah ini sebagai orang tua juga harus Lebih Apa ya namanya Overprotective lah ya Bukan terhadap Apa namanya Bukan terhadap Cita-citanya mungkin Atau impiannya Tapi lebih ke Pergaulan Nah ini yang Zaman sekarang itu Bodo banyak lah Kejadian ya Kenalan dari sosmed Lain sebagainya Ketemu Ya jadi Kayak gitu Ini yang bahaya Semoga kita semua terlindungi Dari hal-hal yang demikian Anak cucu kita Dan seterusnya Wallah-wallan teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Ustaz Ustaz bolehkah Kita memperingati Kematian orang yang soleh Mohon pencerahan Ustaz Terima kasih telah menonton